assalamualaikum selamat datang telur di channel kami supriza geng pocok kali ini kita ada servisan modul LG ini kita coba kan dulu smart inverter phone loading ya door lock nya kita lepas nih ini sudah tutup modul kita lepas kita ambil yang kotaknya putih aja artinya error pintu ya kita coba dulu power kemudian membarangannya terserah ya kalau kita boleh sini aja start oke kalau dilihat ini mau muncul dan juga mau turun artinya jalur lilitanya tidak apa-apa ini error di E2 ya kalau kita pegang sini terasa hangat oke kalau terasa hangat berarti ptc nya ini memangan ya ini door lock baru jadi dari konsumen diganti door lock tapi tetap error gitu ini terasa hangat ya artinya jalur ptc nya tidak apa-apa dan juga untuk punggungnya bisa naik bisa turun artinya untuk jalur lilitanya juga tidak bermasalah oke kita coba perbaiki pertama kita nanti kita bongkar ini door lock baru ini kita cari tahu untuk jalur jalur bagian saklarnya yang mana ya soalnya ada empat soket soket warna kuning 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 jelaret merah oranye biru dan hitam sama merah jadi satu seperti itu kita kita coba akan matikan dulu ya kita coba lepas kita bongkar dulu dalamnya seperti ini ya seperti ini kita bisa analisa dulu ya kita gabarkan oke disini ada kuning kuning strip merah ini strip merah ini di sini ada di bawahnya ada ptc ya untuk memanaskan bimetalnya oke kemudian oranye orang sini ini jalurnya di bawahnya ini ini kunci sini untuk relik kita lekan relik gitu aja ya untuk relitannya blue untuk zero line ini untuk penampang yang besar ini dan juga ke sini ya oke kemudian black red ini adalah sweet jadi begitu 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 penguncinya itu naik dia akan tersambung dengan yang lainnya yang bagian biru ini jadi pada waktu penguncinya naik dia akan tersambung ke bagian seperti itu seperti itu pertama tadi yang kita cek adalah bisa naik bisa turun yang artinya jalur ini tidak bermasalah kemudian disini terasa hangat dan bisa naik bisa turun ini ya artinya ini ptc nya ini juga bekerja yang artinya tegangannya kesini dan kesini itu normal tinggal kita cari masalahnya adalah di jalur ini ya jalur yang black dan red karena ini untuk saklarnya jadi pencarian masalahnya pada jalur ini ya kita telusuri apakah di kabel-kabelnya ataupun di modulnya oke kita cek dulu untuk kabel-kabelnya jadi dari tulisan ini yang kita telusuri adalah di jalur kabel black dan red oke black ini memujuk ke ini ya di drain kemudian dari yang red ya yang red ini yang red yang merah ini memujuk ke drain dan ini juga ada hitamnya jadi ini hitam ini juga hitam ya jadi dari hitam ini nanti ke water inlet water inlet selenoid ya water inlet selenoid ini juga hitam dan nyambung ke sini ya disini di jalur ini dan nyambung ke dalam dan nyambung ke dalam jadi yang kita cek adalah di modul ini di jalur yang hitam ini ya kita telusuri ini untuk modulnya adalah modul double layer ya jadi jalur PCB nya ada di dua sisi dan sisi sini dan juga sisi bawahnya itu jalurnya berbeda tadi yang hitam jalur disini ini ini titik-titik poin ini ya oke titik poin disini kalau ini tetap disini dan jalurnya berada dibaliknya jalurnya disini dan ternyata disini ada jadi yang menghubungkan antara atas dan bawah itu ada semacam konektor ini sedikit ngefong ya sedikit bermasalah sedikit ngefong dan kemudian kita kerek ini ini kita kerek dan sudah sambil lagi dan bagian sini ada resistor penurun teganan dari jalur sini ini kita sudah lakukan seperti itu modulnya sudah bisa mengunci jadi kemungkinan masalah ada di penghubung antara jalur PCB atas dan bawah Oke ini kemudian kita coba ya sudah bisa menunjukkan ya sudah normal ya kita coba saja coba ya Spin aja ya Spin ini kita masukin dulu ini lampu door locknya sudah menyala ya artinya ini sudah bekerja yang tadi tidak menyala ini seperti itu jadi tidak mengunci tadi karena ada ini sudah menjalan tidak mengunci tadi karena kita matikan mungkin dan error karena untuk motornya tidak dipasang sebabnya download tidak mengunci karena jalur atas dan bawah lost connect ya setelah kita kerek kita bersihkan sudah sudah bisa lagi atau lebih baik kita jumper bisa juga ya berjabat dari jalur atas dan bawah supaya lebih yakin lagi Oke demikian tulur video kamu ini semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton video kami selanjutnya terima kasih telah menonton!